Oke Sangat mudah ya Sangat mudah 0 rupiah ya bang ya Bagaimana caranya mengatasi kipas angin yang mati Seribu perak Seribu perak kipas angin mati tuntas Seribu perak kipas angin mati beres Seribu perak kipas angin mati tuntas Seribu perak kipas angin mati beres Seribu perak ya bang Seribu perak kipas angin mati tuntas Seribu perak kipas angin mati tuntas beres Oke Assalamualaikum teman teman Jumpa lagi dengan channel saya Naitatun Bagaimana kabarnya Semoga teman teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanawat Allah Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman Bagaimana caranya mengatasi kipas angin yang mati Nih Merek apa nih bang? Turbo ya Nah nih Kipas angin merek turbo Nah nih Kipas angin merek turbo yang mati Kita akan lakukan jurus yang paling murah dahulu Jurus seribu perak Jurus seribu perak dahulu Bagaimana caranya? Silahkan teman-teman diperhatikan baik-baik Satu, dua, tiga, colok berapa? Ya Colok Kita pencet angka satu disini Berapa nih bang? Tiga Tidak Tidak Kita pencet angka nol Nol dapat? Nol Kita pencet angka satu Satu Gak ada putar ya bang? Ya Gak muter sama sekali nih Satu gak muter Dua, 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 dua Kita coba angka dua Jadi dua Dua juga gak muter sama sekali teman-teman Satu gak muter Ruang gak muter Kita pencet angka tiga Siapa tuh tiga muter bang? Jadi abang jangan berperasa nge-rubuk Rubuk? Buruk Anda jangan berperasa nge-rubuk dulu bang Kita coba pencet angka tiga Satu Dua, tiga Tetep aja bang Tetep aja mati nih Orang-orang Gak ada sama sekali Disini juga gak ada dengungan sama sekali teman-teman Ya bang ya? Ya Gak ada dengungan Kayak gak ada nyawanya lah teman-teman Gak ada dengungan sama sekali Dan kipasnya pun gak muter Oke Poin pentingnya silahkan dicatat baik-baik Poin pentingnya adalah Ini gak ada dengungan Gak ada getaran Gak berdengung sama sekali Kemudian yang kedua Ini gak muter Nah Kita akan lakukan jurus seribu perak Cabut? Dapat? Cabut aja deh Nah, hal pertama Yang harus kita lakukan Kalau ketemu dengan kasus kipas hangin mati dahulu Pertama kali adalah kita buka dulu baling ini bang Dapat? Ya 0,0,0,0,0 rupiah T, 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 alright Nah, tarik Rene Habis itu teman-teman Poin pertama yang paling bagus Yang paling penting Dan ini hukumnya wajib Gak bisa anda tawar Gak bisa ditawar Ini harus harus anda lakukan kalau ketemu dengan kasus kipas yang mati, poin pertama yang gak boleh lalai, yang gak boleh anda lupa adalah nih nah dapat? ini dibuter teman-teman dapat? ini anda puter harus enteng ini harus enteng teman-teman pada saat anda puter seperti ini harus enteng hukumnya wajib hukumnya wajib gak bisa ditawar ini dibuter harus enteng gak boleh sedikitpun terasa berat ini enteng ya bang ya enteng berarti aman kalau misalnya dia berat jangan sekali-kali anda lanjutkan apa yang akan saya share kalau ini berat jangan sekali-kali anda lanjutkan apa yang saya share ini harus enteng ya selanjutnya teman-teman tinggal dibuka balingnya dibuka balingnya ke kanan atau searah jarum jam 0,0,0,0,0,0 buka jader nah buka seperti ini kemudian teman-teman tinggal ditarik ini bang balingnya nah balingnya dua nih satu baling kecil, dua baling gede tarik seperti ini jader dapat? tarik alright tarik jader nah tene oke buka kemudian apa teman-teman dibuka ini bang ya nih pengunci jaringnya ini dibuka ya pengunci jaringnya dibuka ini muternya ke kiri ya bang ke kiri nih muternya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam nah tene buka selanjutnya teman-teman tinggal tarik bang tarik jaringnya nih tata-tata-tata-tata-tata-tata tinggal dicarik jaringnya alright tene selanjutnya apa nih poin pentingnya nih kalau misalnya anda ketemu pada saat dibuka seperti ini berat ya berat teman-teman pakai jurus minyak kaya putih dulu kita tesin dengan menggunakan minyak kaya putih nah seperti ini nah anda puter-puter terus intinya ini wajib hukumnya enteng kelihatan nggak putaran ini bang di kamera kelihatan? ini dibuter harus enteng ya dibuter-buter seperti ini harus enteng nah nih nah oke ini dibuka udah selanjutnya apa teman-teman tinggal dibuka bagian belakangnya nih nah nih on-off swingnya ini teman-teman tinggal dibuka alright dapet? selanjutnya nih ini buka nih ini ada-ada karet ini bang nih kelihatan nggak nih ada karet nih di bagian congor belakang ini dapet? di bagian congor banget ya karet buka nah seperti ini nah selanjutnya apa teman-teman tinggal dilepas nih baut nih 0,0,0,0,0 rupiah nah buka tarik nah tuh jadinya seperti ini bang kita tinggal bersihkan dahulu jangan sampai teman-teman nggak dibersihkan ya bang oke hal pertama yang sudah teman-teman lakukan adalah teman-teman dibuka seperti ini semoga kelihatan bang Tauhin buka ya ini buka congor bakannya buka buka jaringnya balinya buka kemudian apa teman-teman dibuka disini nih ada 3 baut disini 1,2,3 anda buka ke 3 baut disini nih di bawah sini dibuka 0,0,0,0,0,0,0,0,0 rupiah buka aja deh alright ini colokannya teman-teman tinggal fokus dulu bang teman-teman fokus ke bagian ini nih kalau kipasainnya ada mati teman-teman tinggal fokus ke bagian ini ini adalah colokan anda ya teman-teman gampang banget teman-teman tinggal diurut aja kabel colokan anda ini kan colokan nih nah seperti ini caranya nah diurut pelan-pelan dapet diurut seperti ini ini kan pangkalnya nih ini kan pangkal dari kabel colokan anda anda tinggal urut cari ujungnya ini ujungnya nih teman-teman fokus aja kesini nah tugas anda apa? tugas anda adalah anda cari satu kabel kan keluarnya dua nih teman-teman anda cari kabel yang arahnya ke atas ini dinamoni atau mesin oke biru ya nah biru ya nih nah biru ini teman-teman potong ya biru ini yang arahnya ke atas ya biru ini yang arahnya ke atas atau yang ke dinamo anda ini dipotong nah kepotong ya teman-teman ya nah kepotong kemudian ini kita abaikan yang ini abaikan nah ini kita tinggal bakar nah ini yang dari colokan ini ya yang dari colokan ini warna biru ini kita tinggal sambung dengan kabel bekas kita tinggal sambungkan ketemu dengan biru ini nih biru yang dari colokan ini kabel yang dari colokan ini kan udah disambung ke warna putih dapat ini ujungnya ini kita bakar nah oke, ini cukup kemudian apa, teman-teman tinggal di mas berdirikan seperti ini kita masukkan seperti ini, kita masuk ke lubangnya ini nebeng 0, 0, 0, 0, 0 rupiah nah, ini seperti ini, kita rapikan aja lah ya, ini teman-teman tinggal ditempelin ke sini nih ke abu-abu tip X boleh ke abu-abu polos juga boleh ya, perhatikan baik-baik ya, ini ujung ini ini tinggal ditempelin di sini, nebeng, yang nebeng ke sini nih, nah perhatikan baik-baik nah oke, kita tinggal nebeng ke salah satu kabel kapasitor, bebas tapi ingat, jangan jangan disolasi dahulu jangan disolasi dahulu ada ilmu yang kedua nih ada penjelasannya kenapa saya katakan bebas selanjutnya kita tinggal pencet angka 3 kita setel kecepatan yang paling tinggi yaitu angka 3 nah, kita setel angka 3 kita setel angka 3 kemudian kita tinggal colokin pada saat teman-teman colokin perhatikan baik-baik pada saat teman-teman colokin colok nah pada saat dicolokin colok jeder dapat? ya pada saat teman-teman colokin jeder, ini harus keluar angin ya harus keluar angin saya butir ke kanan atau saraja rumnya perhatikan saya butir ke kanan nah ini anginnya nongol teman-teman nih oke, ini anginnya nongol nih tapi kalau saya butir ke kiri anginnya nongol dari belakang nyedot dia dapat? ya kalau saya butir ke kanan dia anginnya nongol anginnya nendang tapi kalau saya butir ke kiri ini anginnya nyedot dia anginnya nyedot anginnya malah kesini nih colokin alright nah mantap ya teman-teman ya sudah mantap ini oke sangat mudah ya sangat mudah 0 rupiah ya bang ya ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel anita teman-teman dimana ini bang ketika jadi google map andre tatum yang terima kasih telah menonton